Halo sahabat 4Matic, kali ini gue coba ngebahas pertandingan antara Persi Bandung melawan PSIS Semarang Nah di pertandingan sebelumnya Persi Bandung harus kalah dari Borneo FC ya Dengan skor yang cukup telak di kandangnya Borneo yaitu dengan skor 4-1 Nah kalau kita melihat statistik dari pertandingan ini Persi Bandung ball position hanya di angka 42% Kesempatan menciptakan golnya hanya sebanyak 7 kali Dan hanya 3 yang mengarah ke arah gawang Dan secara serangan dia hanya berhasil melakukan 90 kali serangan Dan serangan berbahaya di angka 49 Jadi sebenarnya secara permainan memang sepertinya Persi Bandung kalah dibandingkan dengan Borneo FC di pertandingan kali ini Dan kalau gue nonton pertandingannya pun sangat mengecewakan sekali sebenarnya permainan dari Persi Bandung Dan serangan-serangan Persi Bandung kurang berbahaya kalau menurut gue Entah kenapa sepertinya Persi Bandung sangat jauh sekali performanya dengan ketika mereka bermain di musim lalu Yang berhasil menjadi peringkat 2 di kelas men Liga 1 BRI musim lalu Entah kenapa sepertinya Persi Bandung selalu gagal masuk ke lini pertahanannya Borneo FC Bahkan serangan dari Borneo FC masuk ke jantung pertahanan dan berhasil mengobrak abrik lini pertahanan dari Persi Bandung Mereka selalu beralasan bahwa lini tengah mereka kurang banyak pemain yang masih cedera Penyerangan mereka juga kurang Tapi itu menurut gue sih bukan menjadi suatu alasan ya sebenarnya Karena mau gak mau harusnya sebuah tim yang akan bertarung di Liga 1 harus siap dengan kondisi apapun Karena cedera itu tidak mungkin dipungkiri Setiap klub pasti akan mengalami cedera pemainnya Dan itu harus diantisipasi sih kalau menurut gue Nah kalau kita melihat PSI Semarang di pertandingan terakhir dia berhasil menang melawan Barito Putra dengan skor 2-1 Nah kalau gue melihat statistik dari pertandingan ini PSI Semarang memang unggul dalam hal board position yaitu di angka 58% Kesempatan menciptakan golnya juga sebanyak 10 kali Dan 7 kalinya tembakannya mengarah ke arah gawang Dan secara serangan juga PSI Semarang unggul dibandingkan dengan Barito Putra yang sebanyak 58 kali Dan serangan berbahaya sebanyak 43 kali Menerah pertandingan ini secara statistik yang gue tonton memang sebenarnya PSI Semarang unggul dibandingkan dengan Barito Putra Walaupun sebenarnya Barito Putra sempat unggul lebih dahulu melalui gol bola atasnya mereka duel di udaranya Barito Putra selalu lebih unggul kalau gue lihat Mereka berhasil unggul tapi sayangnya mereka tidak mampu mempertahankan itu Nah memang disini PSI Semarang mendapatkan penalti yang masih bisa diperdebatkan apakah benar itu penalti atau bukan Tapi di satu sisi PSI Semarang berhasil menciptakan gol kedua yang menurut gue luar biasa gol keduanya Dan itu membuat perubahan dalam permainan dari PSI Semarang Walaupun memang PSI Semarang performanya sudah mulai membaik Carlos Fortress juga sudah mulai ada di pinggir lapangan di bangku cadangan Tapi masih belum optimal sih kalau menurut gue Belum kembali ke performa awal mereka ketika di pertandingan awal di Piala Presiden Nah ini mungkin butuh waktu lagi PSI Semarang untuk bisa bangkit seperti semula Dan kita lihat apakah nanti langkahnya akan sejalan Tapi memang mulai membaik sih kalau menurut gue performanya PSI Semarang dari awal pertandingan Liga 1 BRI Nah balik lagi ke pertandingan antara Persi Bandung melawan PSI Semarang Secara histori di 5 pertandingan memang Persi Bandung diunggul dibandingkan dengan PSI Semarang Karena Persi Bandung berhasil menang 4 kali PSI Semarang menang 1 kali dan mereka seri 1 sekali Nah di pertemuan terakhir pun mereka imbang ya dengan skor 0-0 Nah kalau kita melihat kondisi statistik yang sama satu musim ini Saat ini Persi Bandung memang berada di peringkat 17 ya Sangat menyedihkan sekali mereka belum bisa menang Mereka hanya bisa imbang 1 kali dan kalah 2 kali Sedangkan PSI Semarang berhasil menang 1 kali Draw 1 kali dan kalah 1 kali Kalau kita melihat gol per pertandingannya Posisinya sama sebenarnya Antara Persi Bandung dan PSI Semarang Itu di angka 1,33 gol per pertandingan Tapi dalam hal kebobolan Angkanya Persi Bandung adalah 3 gol per pertandingan Cukup banyak ya Kalau menurut gue Barito Putra aja Yang kemarin kebobolan 8-0 aja Masih dibawa ini kalau nggak salah angkanya Nah sedangkan PSI Semarang angka kebobolannya adalah di angka 1,33 gol per pertandingan Nah jadi menurut gue kalau menurut gue nih Kalau belum ada perubahan yang signifikan dari Persi Bandung Walaupun ini pertandingan yang dimainkan di GBLA Bisa jadi PSI Semarang yang memenangkan pertandingan kali ini Karena memang performanya PSI Semarang sedang meningkat kalau menurut gue Tapi kalau menurut gue sih kayaknya pertandingan ini akan berakhir imbang Sepertinya juga akan ada evaluasi yang besar-besaran kalau menurut gue dari Coach Rene Albert Buat Persi Bandung dan kemarin Ricky Kambuaya pun juga udah bisa main Sepertinya mungkin di pertandingan selanjutnya akan main dari awal Dan itu akan sedikit membawa pengaruh perubahan sih kalau menurut gue ketika Ricky Kambuaya sudah mulai bermain Lini tengahnya Persi Bandung akan sangat berbeda ketika Ricky Kambuaya bermain Dan mungkin perlu adaptasi lagi Dan ya kalau menurut gue sih mungkin akan berakhir imbang lah pertandingan kali ini Tapi masih ada kemungkinan PSI Semarang bisa memenangkan pertandingan kali ini Oke terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini